Mengapa Nabi tidak membunuh orang munafik? Di zaman Nabi, orang munafik berkumpul sama orang Islam. Mereka ikut sholat seperti sholatnya orang Islam. Mereka sholat berjemaah di masjid orang Islam. Mereka sholat berjemaah ketika sholat asar bersama orang Islam. Mereka sholat berjemaah ketika sholat maghrib. Nah, ketahuannya kapan mereka munafik? Ketika mereka tidak sholat berjemaah ketika isyak. Isyak mereka menghilang, subuh mereka menghilang. Makanya nanti bersabda, Laisa sholatun azkollal munasyuqin min sholatina isyak wal fajud jemaah timfil masjid. Tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik daripada sholat isyak dan subuh berjemaah di masjid. Jadi orang munafik menghilang ketika itu. Nah, Nabi tahu dia munafik, Nabi tahu. Ketahuannya dari tanda-tandanya. Dan ada seorang sahabat Nabi namanya Hudalfa Ibn Jaman. Dia seorang ibu sir, dia tempat menyimpan rahasia Rasulullah s.a.w. Dia tahu si fulan munafik, si fulan bukan, dia tahu. Tapi Nabi tidak pernah memberikan isyarat bunuh si fulan. Bunuh si fulan. Bahkan termasuk Abdullah bin Ubaib bin Salur yang ketika itu dia sudah benar-benar terang-terangan membuat fitnah di kota Madinah. Dituduh, Aisyah dituduh, istirah Rasulullah s.a.w. dituduh berzina dengan suafat. Ketika itu ini fitnah besar sampai Allah turunkan surah Al-Nur. Dalamnya ada tentang penjelasan, tentang hadith sul-ifq, tentang kebohongan yang menyebar ketika itu. Nabi tidak memberikan isyarat membunuh. Nabi mengatakan, Supaya jangan sampai dikatakan bahawa Muhammad membunuh sahabatnya. Memang dia munafik. Munafik itu kafir. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahawa Jadi dia nampaknya juta orang Islam. Tapi di hadithnya dia kafir. Makanya nerakanya paling bawah. Dia paling bawah. Kalaupun ada tanda-tanda, tanda-tanda dia kemunafikan karena kata Nabi. Dikatakan bahawa Ayatul Munafik Salaf Ciri orang munafik ada tiga Ida hadith taqadaba Ketika dia berbicara, berbohong. Wa idha wa'adha akhlafa Ketika dia berjanji, dia mengingkari. Wa idha tumina khawana Ketika diberi keamanah, dia berkhianat. Memang ada tanda-tandanya seperti ini. Tapi kita tidak bisa menghakimi bahawa dia munafik. Tidak bisa. Karena dia zuhirnya seperti orang Islam. Makanya kita tetap Kita tetap menyikapi mereka dengan zuhirnya saja. Sudah itu urusan Allah. Subhanallah Allah yang tahu bahawa mereka munafik. Dan Allah akan meletakkan mereka di neraka paling bawah. Iblis saja masih ranking empat nerakanya. Masih diatasnya lebih ringan lagi. Tapi dia paling bawah. Bersama siapa? Bersama Fir'aun. Mengapa? Karena Fir'aun sudah menlebihi Iblis. Iblis belum berani mahu Tuhan. Tapi Fir'aun sudah mengatakan Maka orang munafik nerakanya Satu level dengan Fir'aun. Mengapa Pak Ustaz? Mengapa mereka sampai satu level dengan Fir'aun? Kenapa? Karena mereka Menggunting dalam lipatan. Nampak seperti orang Islam. Tapi menghancurkan orang Islam. Membunuh orang Islam. Melusuh orang Islam. Menggunting dalam lipatan. Membunuh dalam selingut. Mereka lebih berbahaya. Daripada orang yang jelas-jelas kafir. Lebih berbahaya mereka. Dan seperti itulah Ancaman Allah bagi orang-orang munafik. Makanya ketika Allah bercerita tentang orang munafik Dalam surah Al-Baqarah Ceritanya panjang sekali. Ketika Allah bercerita tentang orang kafir Hanya dua ayat. Tapi ketika orang munafik Sampai lebih dari sepuluh ayat Allah bercerita dalam surah Al-Baqarah. Sampai menolongkan satu surah khusus namanya Surah Al-Munafikun Untuk mengawalkan mereka. Sampai menolongkan satu surah Al-Baqarah. Sampai menolongkan satu surah Al-Baqarah. Sampai menolongkan satu surah Al-Baqarah. Terima kasih.